. Curah hujan yang tinggi menyebabkan aliran sungai Cimanuk meluap dan menggenangi sejumlah kecamatan di kota Garut, Jawa Barat. Ratusan warga mengungsi ke tempat yang aman, namun masih ada ratusan warga yang bertahan di rumahnya masing-masing. Kejadian itu, terjadi Jumat malam, tanggal 15 Juli tahun 2022. Dan dilaporkan belum ada korban jiwa dalam musibah ini. Kapolsek Tarogong Kidul Polres Garut, Kompol Alit Kada Rusman mengatakan, intensitas hujan tinggi yang terjadi sejak sore hingga malam menyebabkan aliran sungai Cimanuk meluap. Sejumlah daerah aliran sungai tergenang air cukup tinggi mencapai 2 meter. Seperti wilayah desa Haurpanggung dan Sukakarya, hujan deras sejak sore hingga malam menyebabkan sungai Cimanuk yang melintasi kota Garut meluap. Ratusan rumah terendam banjir di desa Haurpanggung dan Sukakarya. Sebagian warga masih bertahan di rumahnya. Petugas tim SAR gabungan masih mengevakuasi warga menggunakan perahu karet. Terkendala arus cukup deras di beberapa titik rumah warga, kata Kompol Alit. Sabtu, tanggal 16 Juli tahun 2022. Luapan sungai Cimanuk ini, jelas dia, dari laporan yang diterimanya melanda sejumlah kecamatan di Garut mulai kecamatan Garut Kota, Tarogong Kidul, Cilau, Karangpawitan. Ratusan warga mengungsi ke lokasi yang aman seperti masjid dan kantor polsek, Banjir bandang luapan sungai Cimanuk yang terjadi pada malam hari menyebabkan ratusan dan mungkin ribuan warga mengungsi karena ketinggian air mencapai 2 meter dan di lokasi lainnya sekitar 1 meter lebih. Belum ada laporan korban jiwa, ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati... Helmi mengimbau kepada warga untuk tetap tenang dan waspada karena intensitas hujan masih tinggi. Terima kasih telah menonton!